Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel yang baru. Masih ingat motor yang kemarin, sekitar lebih dari satu minggu kemarin ya? Motornya nge-gym, masih ingat? Ini motornya, coba Anda perhatikan. Oke, mas bro. Hari ini motor ini dibawa kembali lagi ke sini. Tujuannya adalah melanjutkan penyakit yang kemarin, di mana sekarang baru ada dananya. Inilah bukti bahwa kita itu jangan takut sama rezeki, mas bro. Kemarin motor ini kan kondisinya sakit, saya tunjukkan bagaimana cara emergensinya. Nah, setelah itu, MSJC saya pakai, saya berurik sama yang punya, yang punya minta ditahan. Oke, ternyata bisa dipakai sampai lebih dari satu minggu. Ini misalkan berada jauh dari rumahnya, maka konsumen tadi kan punya kesempatan untuk membawa pulang. Untuk mempersiapkan dananya. Iya, mas bro ya. Setelah itu baru tindakan yang kedua. Nah, ini bukti bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur. Artinya apa? Kalau tempoh hari kita ganduli supaya kita mendapatkan rezeki, tapi orangnya terpaksa karena nggak punya duit, kan kasihan. Nah, setelah itu kita bantu supaya dia bisa pulang. Nyatanya konsumen dibawa kesini lagi, kan. Berarti itu rezeki saya. Andai kata motor ini tidak dibawa lagi kesini, ya. Oto pasti memberikan penggantinya yang lebih besar, mak bro. Ya, pokok kita selalu bawa rezeki itu sudah ada yang ngatur. Oke, nah ini akan saya buktikan. Ini masih kondisi normal, ya. Saya kontak on. Amin. Eh? selamat menikmati oke mas bro ini saya membuktikan bahwa motor ini masih bisa terpakai ya tapi ingat bahwa olinya selalu kurang nah sekarang ini urusannya beda kalau kemarin adalah emergensi sekarang adalah perbaikan karena sudah siap dananya oke jadi orangnya dapat rezeki kita juga dapat rezeki nah sekarang bagaimana kita buka kita ganti sesuai dengan prosedurnya oke mas bro dilanjut ya kurang dek pro nghe selamat menikmati ambil wadah kosong maksudnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati panasan selamat menikmati 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 Nah ini Matbro, jadi sekarang kondisinya di Anda lihat saya Jadi kelihatan, ini olinya sekarang berada di bawah 600 Berarti kurangnya selama sekitar 1 minggu lebih itu Sekitar lebih dari 1 minggu lah Itu kurang lebihnya sekian ini Jadi 6, 7, 8, 200 lebih ya Oke Matbro, coba Anda bayangkan Ini lebih dari 1 minggu saja, katakanlah 2 minggu Dia berkurangnya segini, lebih dari 200 Nah karena misalkan kita menghitung Dua minggu saja dia berkurang lebih dari 200 Dua minggu 200, dua minggu 200 Nah berarti masih tersisa berapa kali lagi Dua minggu lagi berarti Berarti 200, 200 Berarti nanti ketemunya di sini Dua minggu lagi Berarti kurang lebihnya 1 bulan lebih dikit Ape sudah Oke Matbro, ini yang terjadi ya Nah makanya mau tidak mau kita harus memperbaiki Ini ini Matbro, ya Memperbaiki pistonnya ini Kita ganti Kita ganti yang originalnya Ini nanti kita bubutkan Oversight, berarti naik Ini nanti dibubut Oke Matbro, ini akan kita buka Dan tinggal kita bawa ke bubutan Dan tinggal kita Dan tinggal kita Dan tinggal kita Oke Matbro, kemarin subscriber ada yang bertanya Mas bagaimana cara membersihkan lubang-lubang ini ya Itu Kalau saya menggunakan ini Matbro Ini dari kawat Kawat gas Sorry, kawat kopling Kabel kopling itu Inner kopling Iya Matbro, ini dari inner kopling ya Kabel kopling itu tadi ya Kita potong-potong semacam ini Awalnya kan satu persatu gini Awalnya kan satu persatu gini Ini Ini kita potong-potong Nanti kalau sudah kita pakai Jadi akan begini Bentuknya Nah, keuntungannya kita menggunakan kawat kopling ini tadi Tidak merusak atau mengikis ini tadi Tidak mengikis bahannya ini Oke Kalau kita menggunakan media lain Contoh menggunakan buru batu ini Ya Atau menggunakan yang tun ini tadi ya Maka bisa mengurang Bisa merubah Mengikis ditanya begitu ya Bisa mengikis Maka yang paling aman yaitu menggunakan kawat ini tadi Matbro Ya Ini jadi kawat Awalnya panjang Kita potong-potong Ya Kita ikat Nanti setelah kita puter Dia akan membentuk semacam ini Ya Ini tidak akan merusak ini Enak Tapi harus ada bur Kalau tidak ada bur Berarti Anda menggunakan ubang kecil ini tadi Anda Ambilin sini Sikit-sikit Ambilin begini Oke Ambilin begini Matbro Caranya Nah Harus pelan-pelan Hati-hati juga Pokoknya jangan sampai mengenai benda yang lainnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke Matbro Pada saat melakukan pembersihan ini ya Jangan sampai kita lari kesini Jangan begini Ini kan Nanti berkurang nanti Kita ambil yang sebelah sini saja Sudah bersih Nah Anda lihat ini Ini kan keraknya disini Kita tidak usah sampai disini Ini tempatnya batang ini Batang ini Batang ini kalau sampai berkurang Nanti dia oblak Ya Manti dia Tentang 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 selamat menikmati 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 ini selamat menikmati oke oke maka kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini saya ganti selamat menikmati 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 selamat menikmati